hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 sehat sehat semua ya sehat mohon maaf belum PTM dulu karena nanti mungkin setelah nanti pelajaran apa materi looting ini nanti insya Allah kita akan asalkan PTM dulu baik kali ini kita akan bahas mengenai rooting ya kalau perteman kemarin kita sudah bahas mengenai subnetting jadi subnetting itu membuat mengelompokkan ya jadi satu network menjadi beberapa subnet atau menjadi segmen jaringan menjadi beberapa segmen jaringan ya tahunnya dari ini kita akan coba bahas mengenai bagaimana cara menghubungkannya dari beberapa segmen jaringan yang berbeda ada di jadjikan satu ya ada beberapa network ya network jaringan dihubungkan maka perlu satu yang namanya nanti proses rooting namanya sudah kelihatan ya sudah kelihatan ppt-nya ppt-nya sudah kelihatan terima kasih ada yang masuk bentar tidak pakai email udb sudah pakai email udb harus menerima ini baik apa itu rooting bahwa rooting itu adalah sebuah proses pengambilan keputusannya melalui gateway karena paket data itu harus dilewatkan mungkin dulu yang pernah dari SMKTKC mungkin pernah belajar rooting yang proses konfigurasi rooting pernah di pernah melakukan atau pernah belajar tapi bagi teman-teman yang lain yang belum pernah belajar mengenai rooting terutama dari SMA atau dari SMKTK tapi bukan dari teknik-teknik komputer jaringan kan belum pernah nah ini proses pengambilan keputusan melalui gateway mana yang paket data itu harus dilewatkan nah ini adalah proses namanya rooting rooting itu dilakukan untuk setiap paket yang nanti dikirim ya dari host 1 ke host yang lain di jaringan yang berbeda kalau networknya sama jangan kemarin sudah belajar IP address ya kalau dalam satu IP address kan ada network ya ada network kalau networknya sama maka tidak perlu perlu apa namanya perlu proses rooting nah yang diperlukan rooting itu kalau kita mengirimkan data ya dari satu host ke host yang lain dimana host yang dituju itu networknya berbeda ya networknya berbeda atau kelas IPnya berbeda ya misalkan host yang mengirim itu IP kelas B misalkan kemudian yang dikirim kelas C itu berbeda kelas itu juga harus melakukan proses rooting atau sama-sama kelas C tetapi networknya yang berbeda maka juga perlu dilakukan proses rooting jadi intinya rooting ini adalah dilakukan apabila proses rooting itu namanya adalah router jadi rooting itu prosesnya konfigurasinya sedangkan perangkat yang digunakan untuk melakukan proses rooting itu namanya adalah router ini ya kira-kira gambaran dari apa namanya router seperti apa tuh router itu router itu ya sebuah komputer pada dasarnya router itu ya sebuah komputer namun komputer khusus ya komputer yang khusus untuk mengirim mengirimkan paket data keluar jaringan keluar jaringan itu ya ke network yang berbeda ya kalau dalam satu network sendiri kalau kita mengirimkan atau berkomunikasi data dalam satu network itu apa tidak perlu pakai router tidak perlu melewati router paham ya misalkan ada ada apa namanya host itu ada 10 host komputer dengan IP ya diberi IP dengan network yang sama misalkan IPnya 192.168.01 sampai dengan 2 3 4 5 sampai 10 networknya sama semua yaitu networknya misalkan 192.168.0 network dari 10 komputer itu networknya sama maka tidak perlu router untuk melakukan komunikasi data atau mengirimkan paket data maka tidak perlu melewati router yang router disini ya komputer khusus ya untuk mengirimkan paket data keluar jaringan ya ke network yang berbeda maka tugas router ini adalah untuk melakukan interkoneksi ya melakukan interkoneksi jaringan ya dengan memilih jalur yang berbeda ya untuk menjalankan sebuah paket data dan melewatkan paket data itu ke tujuannya intinya router itu harus memiliki minimal dua buah koneksi jadi router perangkat router itu harus minimal memiliki dua buah koneksi satu koneksi ke jaringan one atau jaringan ke ISP satu jaringan ke LAN jadi minimal harus ada dua buah koneksi atau dua buah interface jadi perangkat router itu minimal ada dua buah interface ya satu untuk ke jaringan luar satu ke jaringan lokal dalam ini ya jadi kalau misalnya kalau untuk koneksi internetnya satu ke jaringan one ke internet satu ke jaringan lan minimal memiliki dua buah biasanya lebih dari dua ya nah ini contoh router misalkan disini ada LAN ya ada LAN kemudian disini juga ada LAN dengan network yang berbeda mestinya ya agar bisa kedua jaringan LAN ini dengan network yang berbeda bisa saling berkomunikasi maka disini ada router ya disini misalkan jaraknya jauh maka perlu kedua router dihubungkan dengan menggunakan jaringan internet atau jaringan LAN ya karena jaraknya mungkin LAN A dan LAN B ini jaraknya jauh maka dan masing-masing LAN ini memiliki router ya LAN ini memiliki router nah router kedua router ini dihubungkan dengan menggunakan jaringan WAN karena jaraknya jauh nah ini contoh apa namanya simula A pekabar dari matakan router nah ini kan LAN ini dengan network sendiri ikan ini juga dengan network sendiri maka kedua LAN dengan network yang berbeda ini bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan router nah seperti ini misalkan ini kan LAN 1 LAN 2 misalkan LAN A LAN B ini kan networknya disini ada 192.168.1.0 perfect 24 berarti dia networknya adalah 192.168.1.0 ini untuk LAN yang disini sedangkan untuk network yang di LAN yang disini yang sebelah kanan ini yang kedua ini kan ada 192.168.3.0 perfect 24 maka network untuk LAN yang disini adalah 192.168.3.0 nah kedua LAN ini kan berbeda network yang satu networknya adalah 192.168.1.0 sedangkan yang disini LAN ini networknya adalah 192.168.3.0 maka kemudian disini kedua router ini dihubungkan ya router 1 dan router 2 router 2 ini untuk LAN yang kedua disini dan router 1 ini untuk LAN yang ke 1 disini kemudian kedua router ini dihubungkan dengan menggunakan network yang ini 192.168.2.0 perfect 24 ini kedua router ini dihubungkan dengan menggunakan ini maka di dalam satu jaringan ini ada tiga networknya perlu diingat dalam satu jaringan ini yang ada LAN 1 LAN 2 ini dihubungkan ini ada tiga network yaitu network pertama yang untuk LAN 1 ini yaitu 192.168.1.0 kemudian LAN network yang kedua yang antar router ini dia punya network sendiri 192.168.2.0 dan adalah di LAN yang ke ini yang kedua ini yaitu 192.168.3.0 ini kemudian kenapa aku harus dihubungkan ya router itu dihubungkan untuk menghubungkan ya dua buah jaringan yang berbeda dua buah jaringan atau lebih ya jadi minimal dua buah jaringan atau lebih yang berbeda jaringan yang berbeda tepatnya ya mengarahkan router yang terbaik ya itu untuk mencapai network yang diharapkan ya router menjadi perangkat yang melakukan fungsi untuk meneruskan datagram ya kemarin kan datagram atau apa kemarin pada waktu belajar OC perubahan di OC kemarin ya paket data ya paket data atau datagram itu kan berada di di layar ketiga yaitu di layar network ya perangkat yang berbeda di layar network kan router karena disini router ini baru apa namanya menjadi perangkat yang melakukan fungsi untuk meneruskan paket data atau datagram datagram IP ya pada network layer nah ini contoh tampilan dari router ya interface yang ada di router ya disini ada port ethernet ya ethernet 0 1 ethernet 0 1 ethernet 0 0 ya ada 2 intinya minimal 2 ethernet atau bisa lebih ya tapi minimal 2 bisa saja kalau di Cisco itu selain port ethernet atau pas ethernet itu juga menggunakan ada yang port serial ya disini contoh port serial serial 1 serial 0 jadi kalau di router Cisco itu selain menggunakan apa namanya bisa menggunakan port ethernet atau fast ethernet maka bisa juga dengan menggunakan serial ini contoh tampilan dari bentuk fisik ya tampilan secara fisik dari router tampilan di belakang kalau nanti kalau yang biasa kita akan digunakan ya banyak digunakan ini adalah router yang produknya dari apa yang softwarenya adalah mikrotik ya misalnya kalau ini yang produknya Cisco ya tampilan seperti ini ya dua komponen utama untuk utama interface router itu ya ada minimal ada dua interface ya yaitu interface untuk jaringan lokal jaringan lokal di dalam kemudian satu interface untuk keluar jaringan jaringan lokal di luar atau WAN biasanya jaringan lokal di dalam ada WAN biasanya minimal ada dua buah interface ada dua komponen utama interface dalam router kemudian router berubahasi pada 3 ya kalau kemarin belajar OC layer masih ingat ya nanti diingat lagi OC layer ada tujuh layer gitu ya application presentation session network application presentation session transport network network itu ketiga nah router itu bekerja di layer ketiga masih ingat ya kemarin ya ada application presentation session transport network layer ketiga disini adalah router bekerja di layer ketiga ini ini mekanisme kerja routing nanti kita praktekin ya ini intinya komputer A ini komputer B application transport internet ya disini ada IP 12866122 kemudian ini internetnya ada 12866123 sampai dengan ini ini adalah di komputer B ini secara mekanisme mekanisme kerjanya karena ini networknya berbeda yang satu networknya 721610 yang disini sedangkan yang disini networknya 128661210 nah sehingga berbeda network maka perlu disini adalah router yang akan melakukan proses routing ini ini nah tujuannya network tujuannya kan disini yang 172 1610 sebenarnya tujuannya dan ini IP yang network disini adalah 1286612 1210 ini tujuan kalau ini mau kesini kan tujuannya disini kalau yang network disini mau kesini tujuannya adalah yang 721610 gatewaynya masing-masing ini gatewaynya adalah kalau yang disini yang disini yang disini yang disini gatewaynya adalah yang 172 1615 yang disini 172 1615 ini gateway yang ada di carikan disini kemudian gateway yang di network yang disini Network yang 1286612.0 ini Gateway ini adalah 1286612.3 disini Kemudian yang di tengah ini Mohon maaf ini ya Yang gatewaynya di bawah ini ya 1286612.1 Ini kita praktekkan langsung saja ya Contoh misalkan disini Ada dua buah network Ada dua buah network ya Network satu Ini network dua Network satu ini IPnya ada 202.203.178.0.perfect.25 Kemudian yang Network Berapa ini? Dua Ini networknya ada 202.203.178. Kemudian 128.perfect.25 Ini mungkin langsung bisa di pakaikan ya Masih ingat ya Menggunakan ininya Kemudian PC Kemudian kita hubungkan dengan koneknya kapelnya Karena ini menggunakan switch Berarti diisi ke switch berarti kabelnya adalah Strike ya Kabelnya Strike Ini ke sini Kemudian ini ke sini ya Portnya apa saja ya Berarti sebaiknya diutupkan Port ke satu 4 ke dua Ini ke sini ya Ditunggu sampai Warna di sini adalah hijau Yang ini kan warnanya masih oran Di sini nanti Ditunggu-singguh sampai warnanya hijau Karena untuk warnanya hijau itu memastikan bahwa Sudah kabelnya sudah benar ya Sudah connect Kemudian kita lihat di sini Ini kan IPnya 202 Apa 202 203 Titik 178 Titik 0 Perfect Berapa 25 ya Oke ini sudah hijau Ini langkah pertama Kita sudah buat Desain dua buah land Land pertama ini Di network ini Dan land yang kedua Dengan network yang di sini Baiklah langkah selanjutnya Langkah pertama kita cari dulu ya Untuk setiap network itu IP networknya Atau net IDnya Subnet mask dan ring ID Itu yang Mestinya kita tahu Karena kan Tadi Nah ini kan kita cari Ini Network ini Network ini Itu berapa net IDnya Berapa subnet masknya Dan berapa Apa namanya Ring IPnya Ini juga sama IP ini Network ini Dicari net IDnya Atau networknya Dicari subnet masknya Dicari Apa namanya Ring IPnya Masih ingat ya Kita juga dicari Dicari binarnya yang ini Kemudian data 78 binarnya yang ini Dan 0 ini binarnya yang ini Kemudian net mask Ingat Karena ini Pakai perfect 25 Berarti ini adalah Pembagi IP address Dengan pembagian dengan menggunakan Classless tracing Dengan menggunakan network perfect Berarti network perfect Atau perfect 25 Maka untuk mencari net masknya Biner 1 dari net masknya Itu sebanyak 25 Tapi dibagi 8 oktet Ini 8 oktet pertama 8 Kemudian 8 oktet kedua 16 Disini Kemudian 8 oktet ketiga 24 Nah ini 24 berarti kan harusnya 25 Biner 1 nya Makan sampai 1 disini 1 Sisanya adalah 0 Ingat ya Berarti binar 1 dari net mask Terbanyak 25 Kemudian Untuk mencari network Maka Biner dari IP Dengan binar net mask Di N Seperti kemarin-kemarin Bisa dilihat lagi ya Di N Dia kan berdilai 1 Kalau 1 ketemu 1 1 ketemu 1 1 ketemu 1 1 kesempat 1 Ini berarti 0 Ini 0 Ini 1 Ini 0 Ini 1 Ini 0 Ini 1 Ini 1 Ini 0 Ini 0 Ini 0 Ini 1 Ini 0 Ini 1 Ini 1 1 1 Kemudian ini 0 Ini 0 Dan seterusnya Sehingga ketemu Net masknya Berapa Ini sama ya Berarti 20 Ini masknya 255 Semua kan 8 1 Semua berarti 255 Kemudian ini 1 semua Sehingga 255 Kemudian ini 1 semua Juga 255 Kemudian ini Ada 1 Di sini 1 Di ujung sini Berarti Yang nilainya 1 Di sini Berarti 128 Nanti Dilihat lagi Materi mengenai IP address Kemudian Networknya Adalah Yang ini Networknya Yang ini Berarti Ini berapa 202 Ini berapa Ini 203 Kemudian Ini berapa Ini 178 Ini 0 Berarti ini networknya 202 203 1780 Kemudian Jumlah hostnya Karena perfect 25 Maka jumlah hostnya Untuk menghitung jumlah host Adalah 2 pangkat Dalam kurung Panjang bitnya 32 Maka 2 pangkat 32 Dikurangi Perfectnya Berapa 25 32 Dikurangi 25 Terus Men 2 Maka Ketemu 2 pangkat 7 2 pangkat 7 Dikurangi 2 2 pangkat 7 128 128 Dikurangi 2 Ketemu 126 Jumlah hostnya Adalah 126 Kemudian Ring IPnya Maka ring IPnya Karena networknya 202 203 1780 Maka ring IPnya Dimulai setelah IP network Maka ring IPnya 202 203 178 Setelah networknya 0 Berarti ring IPnya Dimulai dari 1 Sampai berapa Sebanyak 126 Berarti sampai dengan 202 203 178 126 Ini ring IPnya Berarti nanti IP Dari network ini Network Untuk network yang satu Itu IPnya 202 203 178 1 2 3 4 5 Dan seterusnya Sampai 126 Nanti bisa Dilihat lagi Di materi sebelumnya Kemudian untuk Network Caranya sama Caranya sama Perfect 25 Sehingga ketemu Seperti ini Kira-kira Nanti bisa dilihat Caranya sama Seperti tadi Netmasknya sama Karena perfectnya Sama Perfect 25 Sehingga netmasknya 255 255 255 255 128 Kemudian Networknya Ini Dan nanti Biner IP Dan binder netmask Dn Sehingga bertemu 202 203 178 128 Ini untuk Networknya Untuk mencari jumlah host Sama 2 pangkat 32 Dikurangi 25 Min 2 Maka 2 pangkat 7 Dikurangi 22 Pangkat 7 108 Dikurangi 2 Maka ketemu 126 Untuk jumlah hostnya IP-nya dimulai setelah IP Netblock IP-networknya yang ini 202 203 178 128 Maka netblocknya Ring IP-nya dimulai dari 202 203 178 129 Sampai dengan sebanyak 226 Maka sampai dengan 202 203 178 254 Ini ring IP Untuk network Yang kedua Ini cara Kita harus cari dulu Kemudian langkah kedua Selanjutnya Setelah kita ketemu Network Ring IP Dan netmask Maka Kita isikan Di masing-masing Komputer Di network 1 Mungkin network 2 Untuk network 1 Misalkan kita Tadi sudah ketemu Ring IP-nya Sudah ketemu Netmask-nya Maka Untuk Apa namanya Ini salah ya Ini nanti diganti Ini Tadi Betul ya Tadi kan Ring network 1 Itu 1 sampai 126 Yang digunakan Karena hanya 3 komputer Maka boleh Menggunakan Yang 202 203 178 1 Sampai dengan 3 Ini nanti Ini 1 Ini 2 Ini 3 Ini nanti IP-nya yang disini Ini IP komputer Ini Ini IP komputer Ini Kemudian yang Kedua juga Sama Mulai dari 129 202 203 178 129 130 131 Ini Kira-kira Yang Selanjutnya Kita Isikan Masing-masing IP-nya Seperti ini Yang disini Dulu ya IP-nya Ready Disini ya Statik Di Ini Convex Dulu ya Split Convex Dulu ya Dulu ya Pass Ethernet Kemudian Di IP-nya Statik Disini Isikan IP-nya 203 203 178 178 Admas 188 188 188 Copy Nanti Biar Oke Oke Ini Komputer 2 Ini Tidak Ada Misalnya 2202 203 Dulu 178 Dulu Dulu Buka 2 Ya Net Mas Nya Sama Oke Ini 3 202 203 178 Dulu ya Kemudian disini Nah Apa namanya Subnet Kemudian Yang Jaringan Disini Kanan Disini Sama Seperti Ini Kita Isikan 202 Dulu 203 Dulu 178 Dulu 129 Net Mas Nya Sama Ya Sama Kemudian 130 202 Detek 203 Detek 178 Detek 130 Di sini Sama Termas Oke Yang terakhir Disini 131 Yang 242 Detek 203 Detek 178 Detek 230 Termas Sama Selesai Oke Kita Selesai Selesai Kalau Ini Kita Coba Kalau Dalam Satu Network Sendini Ini Tinggal Ini Kesini Gitu Selesai Sukses Ya Kalau Network Sendiri Kan Di Maaf Ini Ini Kesini Sukses Ya Disini Akan Sukses Ini Dengan Ini Selesai Sukses Dengan Ini Juga Sukses Itu Itu Kemudian Setelah Itu Coba Kita Hubungkan Dua Suite Ini Dengan Menggunakan Suite Dengan Suite Kita Hubungkan Dengan Menggunakan Kabel Cross Kedua Suite Di Hubungkan Agar Terhubung Line Yang Satu Line Yang Kedua Terhubung Dengan Kita Hubungkan Coba Kita Hubungkan Dengan Menggunakan Kabel Cross Cross Ini Cross Ini Kita Tunggu Sampai Hidup 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 Bisa Tidak Kedua Lain Bisa Saling Berkomunikasi Tidak Bisa Saling Kirim Data Tidak Tunggu Sampai Hidup Hidup Dulu Ya Sudah Warnanya Hijau Kita Coba Sekarang Isi 0 Ini Dengan Isi 3 Ya Alit Alit Ya Tidak Bisa Tidak Alit Tidak Bisa Kenapa Karena Network Yang Berbeda Yang Disini Network Nya Adalah 202 203 1780 Sedangkan Yang Disini Network Nya 202 203 178 Titik 128 Berbeda Network Ya Bisa Ya Atau Kalau Nanti Diping Diping Itu Kalau Menggunakan Kalau Nanti Coba Praktik Dengan Windows Ya Nanti Ping Ini IP Nya 202 208 Berbeda Tadi 129 Diping Dari Ini Misalkan Di Desktop Ini Comment From Disini Ping 202 Titik 203 Titik 178 Titik 139 Ya Tadi Ya Request Time On Tidak Tidak Bisa Tapi Kalau Ini Nge-ping Komputer Apa Namanya Temannya Sendiri Dalam Satu Network Ya Karena PC 0 Itu Kan Tadi IP 202 203 178 Titik 1 Ya Temannya Kan Titik 2 Titik 3 Tadi Ya Ini Siap Ping Temannya Yang Satu Network 202 203 Titik 178 Titik 2 Ini Temannya Satu Network Dia Akan Reply Seperti Ini Kalau Yang Ini Yang Atas Satikan Yang 129 Itu Network Akan Dari 202 203 178 128 Sehingga Berbeda Network Sehingga Dia Tidak Bisa Diting Kalau Dia Temannya Satu Network Akan Reply Sekarang Bagaimana Caranya Akhir Ketua Network Ini Network Satu Dengan Network Dua Disini Bisa Saling Berkomunikasi Langkah Selanjutnya Hasilnya Reply Network Kenapa Karena Kedua Network Tersebut Berbeda Network ID Atau Network 1 Dengan Network 202 203 1780 Dan Network Yang Kedua Network ID 202 203 178 128 Itu Karena Berbeda Network ID Sehingga Menyebabkan Kedua Buah Jadingan Tersebut Atau Kedua Buah Lander Tidak Bisa Saling Berkomunikasi Solusinya Adalah Tambahkan Perangkat Router Tambahkan Perangkat Router Router Sebagai Penghubung Kedua Network Tersebut Tambahkan Satu Perangkat Router Untuk Menghubungkan Kedua Network Tersebut Ini Seperti Ini Tambahkan Disini Tadi Tadi Putus Kabel Kabel Cross Kita Putus Kemudian Tambahkan Router Kita Gunakan Router Yang 141 Tambahkan Disini Kemudian Setelah Itu Kita Alin Kemudian Hubungkan Suite Ini Suite Network 1 Ini Dengan Router Yang Di Fast Ethernet 0 Interface Yang Di Fast Ethernet 0 Kita Coba Ini Kita Menggunakan Strike Strike Ini Kita Hubungkan Kesini Kita Hubungkan Di Fast Ethernet 0 Disini Kemudian Yang Sebelah Kanannya Berarti Hingga Sisanya Jadi Fast Ethernet 0 1 Begit Ini Yang Gantar Satunya Oke Seperti Ini Jadinya Langkah Selanjutnya Kemudian Isikan Isikan IP Address Pada Router 0 Untuk Fast Ethernet 0 Itu Di Isi IP Address Yang Satu Network Pada Network 1 Jadi IP Network Di Fast Ethernet 0 0 Yang Terhubung Ke Network 1 Itu Diisikan IP 1 Network Dengan IP Di Network 1 Sedangkan Di Fast Internet 0 1 Itu Isi IP Address Dengan IP Address Yang 1 Network Dengan Network 2 Misalkan Dari Yang Di Fast Internet 0 0 Ini 2 F 0 0 0 Maka IP Di Sini Titik Yang Disini Itu Di Isi IP Satu Network Dengan Yang Ada Disini Di Isi IP Dengan Satu Network Yang Ada Disini Sedangkan Titik Yang Disini Titik F A 0 1 Ini Harus Di Isi IP Satu Network Dengan IP Yang Ada Disini Misalkan Disini F A 0 Yang Disini Itu Nanti Kita Isikan IP Yang Disini Yang 1 202 203 178 126 Net Mas 255 255 255 128 Kemudian F A 01 Yang Disini Itu Di Isi Satu Network Dengan Yang Ada Disini Kita Isikan Misalkan 204 203 178 Bt 254 Net Mas Nama 255 255 255 128 Kita Isikan Kita Isikan Seperti Ini Nanti Jadinya Ini Diisi IP Yang Ini FA 0 Itu Diisi IP Yang Ini Kemudian Yang FA 01 Itu Diisi IP Yang Ini Itu Sampai Sini Ini Kenapa Kita Ambil IP Yang Paling Agar Biar Memudah Kan Karena Ring IP Yang Ada Disini Mulai Dari 202 203 178 1 Sampai 126 Sedangkan Yang Disini Tadi Ring IP Mulai Dari 202 203 178 129 Sampai 254 Maka Kita Ambil IP Yang Terakhir Untuk Dipasang Di Router Yang Ditik Disini F 0 F 0 0 Gitu Kemudian Kita Isikan DFA 0 Ditikan Di Footer Kita Klik Footer Di Disini Kita Main Pakai CLI Ada Pertanyaan Continue With Compute Dialog No Sehingga Muncul Seperti Ini ya kemudian kita ingin mengisikan IP yang mana dulu dan kita kembali ke sini jadi kita mengisikan dengan IP yang ada di sini ya fa00 di sini fa00 di sini fa00 berarti IPnya adalah ini fa00 itu yang di sini itu kita isikan IPnya yang ini kita masuk ini ya setelah muncul tadi ada pakaian continue with configuration dialog ya semua kita jawabnya kemudian di-enter maka muncul router seperti ini kemudian kita aktifkan enable sambil muncul router tanda pakar ya kemudian kita masuk configure terminal ya sehingga muncul seperti ini router dalam burung konfi tanda pakar kemudian kalau kita mau mengisi di-enter maka kita masuk di apa namanya fa00 perintahnya adalah interface fa0-0 seperti ini berarti kita masuk di sini masuk di interface ini ya sehingga muncul router dalam burung konfi if ya setelah itu kita isikan IPnya berarti kita isikan dengan perintah IP address IP address IP address berapa IPnya ? 202.203.178.126 spasi netmask Doft adalah 255.255, doft 255, doft 255, doft 255, doft 255 , betul 128 kemudian dinyalakan posisi karena masih merah itu berarti statusnya adalah off maka dinyalakan untuk perintah menyalakan interface adalah perintahnya no sudden nanti kita lihat ini akan berubah menjadi hijau otomatis karena sudah dinyalakan dengan perintah no sudden dan sudah diisi IP titik ini sudah kita isi sekarang kita pindah ke titik sini ini berapa? fa01 fa01 kita isikan IPnya yang ini ya fa01 ini ini tadi masih berada di interface fa01 kita pindah kita pindah interface fa01 ini sudah pindah ke interface yang ada di sini yang 01 tadi kan masih di sini kita pindah interface fa01 sekarang kita isikan IPnya yang di sini IPnya berarti perintahnya sama id address 202 203 178 titik 254 netmas pasti netmas 255 titik 255 titik 255 titik 128 kemudian dinyalakan perintahnya apa? no sudden ini akan berwarna hijau ini sudah kita isikan IP di titik di sini dan sudah kita nyalakan interface-nya sehingga warnanya berubah menjadi hijau begitu ini kan untuk mengisi kemudian ini keluar ya exit itu kemudian sudah ya ini sudah nanti bisa dilihat di situ ini sudah sudah di perintahnya nanti sudah ya kita contohkan sehingga seperti ini sudah warnanya hijau semua kita lihat sudah hijau ya sudah warnanya hijau ini warnanya hijau sekarang ya sekarang mengisikan IP gateway kenapa diisikan gateway? ingat bahwa sudah kita lihat di sini tadi ingat network yang di sini network 1 ini sekarang sudah memiliki router IP router di sini berarti IP di sini IP router di FA0 di sini ini menjadi gateway-nya network yang ada di sini berarti IP-nya FA0 ini karena dia terhubung dengan network jaringan yang ada di sini maka seluruh komputer yang berada di jaringan yang ada di sini gateway-nya diisikan IP-nya FA0 tadi IP-nya FA0 tadi kan 202 203 178 126 maka gateway-nya ketiga PC ini adalah IP-nya di sini itu 202 203 178 komputer yang ada di sini komputer yang ada di sini 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 yaitu FA01 berapa tadi IP-nya di FA01 IP-nya FA01 adalah tadi 202 203 178 18.254 maka menjadi gateway-nya komputer yang ada di sini ya gitu ya kita isikan gateway-nya caranya seperti ini misi gateway konfig ya di sini kita isi yang cari setting di sini setting gateway-nya setting gateway kita isikan 202 203 dt 178 dt 126 ini yang copy saja yang di sini yang di sini ini sama gateway-nya dan ini juga sama gateway-nya sekarang kalau IP-nya yang di sini gateway-nya adalah yang FA01 tadi IP-nya adalah 202 203 178 254 kita isikan gateway-nya 202 203 178 dt 254 kita copy pindah ke PC selanjutnya kita paste oke kita pindah ke sini ya oke udah ini ya bisa dibaca IP- gateway untuk network 1 untuk IP- gateway pada network 1 adalah IP- Reader pada interface yang terhubung pada network 1 dalam hal ini kan interface FA00 yaitu yang IP-nya berapa 202 203 26 ini menjadi gateway dari apa namanya network 1 sedangkan yang IP- gateway untuk network 2 itu adalah IP- gateway pada network 2 itu adalah interface yang terhubung pada network 2 dalam hal ini kan interface FA01 yang menarik bisa kita menurutkan sekalian FA01 yang terhubung dengan network 2 IP-nya IP-nya adalah 202 203 178 254 ini menjadi IP- gateway dari network 2 sehingga seperti ini sudah kita isikan ya maka ini network ini gateway-nya ini network ini gateway-nya oke sudah kita isikan caranya tadi oke sekarang kita tes oke kita coba tes kita tes disini sekarang kita coba ini dengan PC 0 dengan PC 3 kita balik masih menunggu beberapa saat nah ini sudah sukses ya kita ulang kita sukses dan disini ke sini kita balik sukses kita coba dulu yang lain kita ke sini ke sini terus kita balik dulu 5 ke 6 sukses ya ini dengan monat ini dengan ini ini kita balik ini yang sukses nah ada contoh yang tersisa jadi kita tersisa pin kita putrikan tab 1012 dan alat 3.0.2.0.3.1.2.8.1.2.9 ini sudah bisa replay jadi ini cara kedua network ini biar bisa saling berkomunikasi ini networknya kan juga berbeda tadi networknya yang 202.203.178.0 dan ini networknya 202.203.178.128 sehingga dengan ditambahkan router, maka kedua network ini sudah bisa berkomunikasi itu ada pertanyaan saya akan lihat saya sampai sini ada 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 tidak ada tidak ada oke gampang itu ya tugas ini tidak ada tugas tugas silahkan dikerjakan hubungan hubungan kedua network hubungan kedua network berikut sehingga PC pada network kedua network tersebut bisa saling berkomunikasi ini ini network pertama ini network kedua silahkan dia buat sehingga sehingga nanti kedua network ini ini PC ini bisa berkomunikasi dengan PC 3 PC 3 bisa berkomunikasi dengan PC 1 PC 2 bisa berkomunikasi dengan PC 4 gitu itu kalau tidak ada pertanyaan silahkan dikerejakan pak mau tanya ya silahkan itu nanti bentuk tugasnya gimana pak mobile ini file ini file ini file ini file ini ini dikirimkan ini kan di save ini kan nanti bisa di save save ya misalkan ini tugas itu kan ya di misalkan saya simpan di ya jaringan ini tugas disimpan disini di save sehingga nanti kan yang dikirimkan ini file mana tadi jaringan ya ini yang dikirimkan ya ini yang dikirimkan ya 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 sekarang hari ini cepat gampang nah nanti kan saya ngecekkan tinggal buka ini nanti kalau sudah kan ini ditutup sudah selesai kan ini ditutup ya yes nah nanti saya ngeceknya ini kan tinggal saya buka disini buka apa pekerjaannya kan nanti sudah terlihat sebentar nanti sampai warnanya hijau dulu ya nanti sampai warnanya hijau dulu saya ngeceknya ya seperti ini nanti saya cek oh betul tidak nunggu dulu warnanya hijau ya karena kan baru nyalah ini nanti konfigurasi IP nya sama ya yang cepat tadi yang ditutupas tadi yang ini ini network yang satu ini kan ini network satu IP nya yang ini bukan bukan ini network satu ini ini kan beda network nya kan yang ini yang 192.18.064.26 yang network 2 192.168.0.128.26 gitu kan ini network nya ini bukan yang tadi kalau yang tadi kan untuk apa contoh ya kalau yang tugasnya IP nya yang ini network nya gitu ya ini ini jika nanti saya cukup membuka disini ini sudah hijau nanti saya cek saya cek disini ini dengan ini saya cek biasanya ganti oh sukses ini kan sukses ini begitu ini dengan ini biasanya bisa anda kita lihat dulu sudah selesai itu mas gitu ya itu ada pertanyaan lagi tadi masukin IP ke tiap PC nya boleh ditulang gak pak oh IP masukkan IP nya setiap ini masuknya IP nya kan gini PC nya diklik kan PC nya diklik kemudian pilih konfig ini fast ethernet ini mas yang fast ethernet nah ini list static ini kan IP nya dan subnet mask nya oke iya itu ya iya nanti materi bisa di download di glearning ya habis ini saya upload materi nya glearning ini cukup ada lagi yang mau tanya sudah cukup iya saya rasa sudah oke kalau tidak ada saya gifkan ilmi sebentar ya hai 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 diaturnya ya 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 gimana Mas diaturnya boleh boleh hari ini jangan penting hari ini ya oh ya ya itu ada lagi oke materi sudah saya upload silahkan di download ya silahkan di buka materi nya cukup mungkin itu yang untuk materi hari ini silahkan di coba dulu di latihan kita lanjutkan minggu depan nanti kalau siap untuk PTM nanti saya umumkan gitu ya baik terima kasih selamat mencoba saya mengakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih